Selamat pagi Tribuners, mengawali akhir pekan ini, kami informasikan perakiraan cuaca wilayah di Jawa Timur, Sabtu 8 Januari 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, jumlah daerah akan diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Pada pagi hari, cuaca di Jawa Timur akan cerah serta cerah berawan. Hujan mulai turun pada siang hari. Jumlah daerah akan diguyur hujan disertai petir yakni Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, serta Sumenep. Sebagian wilayah di Jawa Timur juga diguyur hujan dengan intensitas ringan pada siang hari. Di antaranya Banyuwangi, Batu, Bondowoso, Jombang, Kabupaten Madiun, dan Kota Kediri. Cuaca yang sama juga akan terjadi di Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Lumajang, dan Magetan. Hujan dengan intensitas ringan juga akan mengguyur Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Tenggale, dan Tulungagung pada siang hingga sore hari. Beralih pada malam hari, satu daerah diprediksi mengalami hujan disertai petir yakni Bondowoso. Sementara dua wilayah akan diguyur hujan dengan intensitas sedang yakni Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan. Pada malam hari, sebagian wilayah akan mengalami hujan ringan di antaranya Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Jombang, dan Kabupaten Kediri. Hujan ringan juga terjadi di Kabupaten Probolinggo, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Lamungan pada malam hari. Begitu juga yang terjadi di Sidoarjo, Situ Bondo, dan Tuban. Sementara pada dini hari, diprediksi hanya satu wilayah yang diguyur hujan dengan intensitas sedang untuk kami yakni Sidoarjo. Sementara yang lain akan cerah berawan, berawan, berkabut, dan hujan ringan. Kami informasikan pula cuaca di Kota Surabaya. Hari ini, Surabaya akan cerah berawan pada pagi hingga sore hari, kemudian diguyur hujan dengan intensitas ringan pada malam dan dini hari. Suhu berada di 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan pada 65 hingga 95 persen. Sekian perakhiran cuaca hari ini, Sabtu 8 Januari 2022. Terima kasih dan selamat berakhir pekat.